Tujuan dari disiplin dan penghukuman Tuhan yang diberikan kepada Israel dan Yehuda adalah restorasi. Dan ini adalah bukti dari kasihnya yang besar. Ketika Tuhan menghukum Israel dan Yehuda, Tuhan tidak pernah bertujuan untuk menghancurkan mereka sama sekali. Tetapi Tuhan mau merestorasi mereka atau memulihkan mereka dari hidup yang semau-maunya sendiri dalam dosa menjadi sebuah kehidupan yang kemudian berkenan mentaati firman Tuhan. Nah, Nabi Isaiah berkata bahwa meskipun sudah diperingatkan berulang kali tetapi dua bangsa itu tetap ya hidup dalam dosa. Dan mereka akan menjalani hukuman di Asyur, di Babel, dan di Persia. Tapi setelah itu mereka akan dikumpulkan kembali seperti biji-bijian yang dikumpulkan. Nah, dalam ayat 12 pasal 27 dikatakan maka pada waktu itu Tuhan akan mengiri mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu hai orang Israel. Saudara, apa yang diucapkan oleh Nabi Isaiah ini benar-benar terjadi. Ya, tujuh puluhan tahun setelah mereka menjalani penghukuman, dibuang di negeri orang, mereka dikumpulkan oleh Tuhan kembali di negeri itu. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan itu masih memberi mereka kesempatan. Tuhan masih panjang sabar kepada mereka dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah disiplin atau Tuhan memberikan kepada kita sebuah tegoran, tujuan Tuhan adalah restorasi atau memulihkan hidup kita. Mari kita hargai panjang sabar Tuhan, kasihnya yang besar, dengan tanggapan yang benar, dengan perubahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka, saudara sekalian, maka kita ambil 1-2 menit ke depan untuk kita merenung. Apakah kita sudah menanggapi dan betul-betul menghormati kesabaran dan panjang sabar Tuhan itu? Mari kita menunjukkan perubahan hidup kita. Cari Tuhan sungguh-sungguh, utamakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, baik di gereja maupun dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita benar-benar memanfaatkan dan menghargai kesabaran Tuhan itu untuk perubahan hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.